Bangunan itu masih ada nih Sampai sekarang itu pernah jadi apa aja sih fungsinya gedung ini Bang? Kurang tahu Kurang tahu Enggak tahu saya Kalau itu kurang tahu sih Bang Kurang tahu Mas ya Keluarga Kaofan Tambun mengawali pembangunan gedung ini di tahun 1906 Masa demi masa gedung ini menyembunyikan segala misteri di dalamnya Salah satunya keberadaan ruang rahasia yang tidak banyak diketahui kalayak sejak abad-abad silam Hingga wilayah yang saat ini kita kenal dengan nama Tambun Apakah merupakan jejak peninggalan dari nama Kaofan Tambun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Prasagi di channel Prasagi Story Kali ini saya lagi ngunjungin gedung Juang 45 Gedung yang bersejarah di zaman kolonial Belanda Sampai sekarang jadi musim Bekasi kayak gini, Kak Nah, di samping saya Sama Bang Hendra yang punya lapak Kebetulan beliau usaha di sini Usaha warung kopi ya, Bang? Warung kelontong dan sebutnya Udah dagang di sini udah berapa lama, Pak? Dagang paling belum setahun dah Belum setahun 8 bulanan 8 bulan 9 bulan melahirin Itu Bojol, Bojol lah Bojol Nah, Abang kan warga sini Ini ngomong-ngomong Dibuka jadi musim Bekasi ini Dari tahun berapa, Bang? Kalau musim dari dirinya Dari tahun 2020 Akhirnya 2021, Bang Untuk peresmian dibuka buat umum nih Jadi musim Bekasi Ngomong-ngomong, abang udah pernah masuk, Lel Kalau masuk dari kecil Saya udah masuk mulu Dari kecil? Iya Berarti sebelum jadi musimnya, Abang udah sering main Disabetin mulu Orang sukuriti sini dulu, Bang Jamannya sukuritinya, Pak Adik Kalau dulu, jaman dulu Gedung-Juang ini, ya Jadi jarang ada yang masuk Nah, disini sebenarnya sih Ada dulu sumur Sumur di samping kita ini Ada rapet di sana Masuknya dari Dalam gedung-gedung Iya Karena kan ditutup sekarang Masuk ke stasiun Namanya, Bang Tembus ke stasiun Sumur itu? Tembus Jadi sumurnya itu Isinya kan air sumur, Bang Kayak penjara gitu Iya Penjara Kayak penjara Jadi warga sini taunya itu sebagai sumur Cuman itu sebenarnya aslinya fungsinya kayak Bangker tahanan gitu Penjara ya Jadi dari kita masuk ke gedung-Juang Masuk Tembus ke stasiun Ini kan stasiun Tambun Stasiun Tambun Nah, denger-denger, Bang Emang sejarahnya faktanya juga Ini salah satu faktanya di gedung-Juang Memang ada namanya Bangker, Bang Bangker yang bisa tembus langsung ke stasiun Tambun Nah, mungkin ini ada kaitannya tadi Sama cerita Abang Yang sepengetahuan Abang sumur ya Sumur Yang selama ini saya nyari di sejarah Di artikel-artikel kan memang menyebutkan Bahwa disini ada Bangker Yang bisa tembus langsung ke stasiun Ternyata ini di kontinu ya Sama Abang Hendra langsung nih Berarti keberadaan Bangker itu dulu ada 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 Jadi Gede ini segede apa Bang Itu Bangker? Seumumnya penjara aja Tapi Pokoknya ya Fungsinya buat penjara tuh Bisa tembus langsung ke stasiun Mungkin fungsinya dulu itu Ngebawa tahanan bisa langsung naik reta kali ya Betul Kurang lebih nih Nah, itu kan cerita sejarah Jadi tadi ya terkonfirmasi ya Bangkernya Betul Kalau kita minta tunjukin lokasi Bangkernya ada tuh Sudah ditutup Maksudnya bangunan itu masih ada nih sampai sekarang nih Cuman aksesnya kita nggak bisa masukin gitu Gitu kali ya Oh, di dalam nih Tapi paling nggak Dari informasi abang tadi Yang ngalamin nih saksi hidup Sebagai warga sih ini Berarti keberadaan si sumur Atau Bangker itu memang ada ya Tembusnya ke stasiun Tambu Mantep banget Kita udah ngomongin tadi Keberadaan sumur yang warga sekitar tahu Atau sebutannya Bangker lah ya Yang bisa tembus ke stasiun Itu kita konfirmasi Berarti keberadaannya memang ada ya Nah, kita mah mau ngomongin itu aja Ngalamin gedung juang dari masa ke masa Kan kebeneran abang saksi hidup Ngalamin gedung juang ini Dari sebelum jadi museum Sampai ke belakang tuh ya kan Ngomong-ngomong Sebelum jadi museum nih Kalau kita tarik mundur beberapa puluh tahun ke belakang lah Sebelum jadi museum Apa ini sebenernya sih? Gedung apa sih? Dulu disebut gedung tinggi Oke Terus, nah Semakin kesini Semakin Modern Renov lah Udah Ibaratnya udah Tersebut Di museum Bekasi Yang tadi abang sebutin kan sempat Ini dulunya namanya gedung tinggi Nah, gedung tinggi kan Kalau kita Ini mungkin keberadaan yang di Bangunan paling atas yang ini Bang nih Yang di kamera ini Bang nih Betul Itu karena Karena bentuk bangunan ini Tinggi mungkin dinamain gedung tinggi kali ya Atau ada cerita lain Di warga sekitar Tentang penamaan gedung tinggi Ya Kalau sebenarnya itu Mas, sebenarnya rumusnya seperti itu Kurang lebih emang ngeliat dari Bentuk bangunannya aja Kalau dulu kan gedung juang Serem Waduh Kita masuk ke Serem Kalau disebut Nantar lah Nantar Masuk gedung juang itu Apa ya banyak yang disebut Lu membayangin surupa Membayangin surupa Membayangin surupa Membayangin surupa Dulu nih Ini kita ngomongin dulu ya Dukan sekarang Kurang apa ya Kurang sopan disini biasanya Surupan Ada yang suka ya Itu dulu nih Sebelum jadi musim ini Ya Makanya kurang lebih ya gitu ya Walaupun cerita Atau fenomena kesurupan itu Banyak di masa lalu Masa lalu Cuman sekarang juga kan kita Baiknya ya Mau dimana tempat Kalau kata kita Jaga sopan santun Tetap kita jaga Jangan sampai Ya tadi ya Yang namanya hal-hal begitu Kita gak pernah tahu Ya baiknya ya Kulon-nuung kemana-mana Betul Cuma dimana tempat bang ya Betul Bahasanya gak cuman ngeritain Gedung ini doang Enggak Sebelum ini jadi musim nih Dari semenjak abang kecil tuh Ngalamin ini sebenarnya Sebelum jadi musim kayak gini Itu pernah jadi Apa aja sih fungsinya gedung ini bang Kalau di angka tahun 2001 Itu saya tahu Depnaker Depnaker Jadi kantor Depnaker nih Oke Sekarang Depnaker itu Dipindahkan ke Pemda Setelah saya langsung ke Pemadam Bang Pemadam Abis kantor Depnaker Pemadam Jadi kantor Pemadam Pemadam kebakaran Tahun berapa itu bang? Kalau untuk persisnya Untuk rolling tahun berapa Perkis kurang tahun Sudah lupa ada Cuman abang ngalamin tuh ya Indah nih Indah nih Indah nih Indah ke SMK 1 Cibitung Itu sekolah saya Pertigaan Cibitung Itu sekolah saya Nah Pindah ke situ itu Dampakarnya Nah abis lepas dari Jadi kantor Dampkar Abis itu jadi apa nih Nah ini Dirubah dah Jadi kan Menjadikan kembali Sebelum Bekasi Sarang walet Sarang walet pun udah dulu Nggak ada Maksudnya disitu Lombang-lombang kecil itu Waletnya nih Lombang-lombang kecil Atas lada lampu Paling atas bang Di sisi-sisi situ dulu Pada-pada bolong Maksudnya Kampret disitu Nggak ada deh dulu Sebelum jadi Dampakar Dampakar Jadi dampakar Itu sudah ada Walet Abang ngalamin Walet udah ada Udah ada Jadi Banyak banget Itu ya Ribuan bang Nah Tapi Menyak-menyak Mesium Yang sudah Berjalan ini Kampret ini Sudah Sudah menghilang Kurang lebihnya Jadi sarang walet Hampir berapa lama Itu bang Seabang ingat Ngalamin Kalau untuk ngalaminnya Pas Kondisi Diadakan Misium Bekasi itu Walet udah tidak Nggak ada Walet dipindahin Entah kemana Iya Tahu Nah itu yang Melola Sarang waletnya Dari pemerintah juga Apa Swasta Khususnya Dari pemerintah Kabupaten Bekasi Jadi Daripada kosong Nggak terbengkalai Jadiin sarang walet Tapi Dikelola sama Pemerintah juga Nah baru dah Habis eranya Sarang walet Tadi Deknaker Dampar Habis itu Terbengkalai lagi Gak ada ngerawat lagi Oh langsung Langsung peralihannya Kemusium Berarti lumayan lama ya Jadi damkar ya Sekedar Balik lagi ke sejarahnya Yang saya tahu Dulu kan Zaman kolonial Belanda Ini dulu namanya Gedung Juang ini bang Namanya itu Kantin Strat Bahasa Belanda nih Kantin Strat Artinya jalan kantin Nah Dulunya Kolonial Belanda ini Ini dijadikan Gedung VIP Buat kantinnya militer Militer Belanda Sampai kan peralihannya ke Perjuangan kita tuh Perjuangan Apa sih Pejuang-pejuang Kemerdekan kita Makanya dinamain Gedung Juang 45 Jadi di era sekarang juga Tadi kan saya sempat muterbang Nanyain yang berkunjung nih Nanyain yang berkunjung Kira-kira Pejuangnya kesini tuh Mau cari informasi sejarah Apa mau rekreasi Ternyata dari sekian orang Yang saya tanya Emang yang buat rekreasi Buat ngadem Buat ngopi Sebenernya sih Ada keuntungan Untuk daerah Tambun Jadi Di budaya sini Di Dibudaya sini kan Ditambahin gitu Semacam ada seni Kalau dulu Jaman dulu Susah lo masuk sini Maksudnya ada seni Gimana maksudnya Ada seni ada topeng Sering diadai Acara-acara Pertunjukan Kebudayaan Disini Biasanya berapa Ini sekali Kalau seminggu sekali Seminggu sekali ada Sabtu malam minggu Sabtu malam minggu Jadi kegiatan Routine nih Semenjak dijadiin Museum Bekasi Terus jadi Buat warga sekitar Bisa dibilang Ningkatin perekonomiannya juga Betul Nah Terus juga Apa ya Bersih juga Donjong ini Ya Dulu mah Jarang banyak yang gak masuk Dia jarang ada yang masuk Ya karena kan Dikelilingin seng itu Kalau gak salah Terus setiap Kita ngelilingin seng Terus tembok Terus tembok Terus Pak Kawat itu dalamnya Atas itu Kawat Beling-beling Enggak-enggak semua orang bisa masuk Aksesnya Tapi masuk Banyak yang masuk Paling ya Tongkrongan Tongkrongan aja gitu ya Salah satu Yang paling berkesan Tentang gedung juang ini Selama abang disini Boleh bang ceritain Halo Untuk terkesan Waktu zaman kecil Saya itu Kelas 2 Kalau enggak Kelas 3 SD Ya Bukan ibarat Masuk gedung tinggi itu Apa ya Enggak dibolehkan Nah Nah itu Terus saya sembunyi-sembunyi Tuh lewat belakang Lepas belakang Rumah saya kan di belakang Itu kondisi gedungnya Ada aktivitas Apa Kosong 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 Oh yang jaga Oh yang jaga Oh yang jaga Ada raksasa suku Oh gitu Nah gimana keceritaan Kalau dulu masih kecil Kalau masuk sini Itu kan Di sini kan banyak jambu Kalau dulu kan Ada di sini Di tempat musim itu Satu Itu ada tokek Oke Itu jangan Sudah Saya bilang Ya Tapas baru Kita guna Di tangan Di tokek lah Teman saya Masuk 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 Sama Pak Ade Duh Kecual Dulu kan Zaman Pak Ade Wah sejarah itu Paling jarak Kalau Sekuritas ini Ada yang Disahabat tidur Nah Itu tolong Pak Ade Ambil lah Ini Plastik Tuh Plastik Kalau buat kita Kita buat Disebut kita Plastik Zaman di rumah Plastik Es mambo Kalau gitu Itu ya Ditiu Dibledakin Dibledakin Kaget lah Tuh Si Itu Dibuka Tuh Tokenya Gigitan Tokenya Ini kata orang Zaman dulu Ada Nungguin gledek Baru Gigi tanda lepas Itu cerita yang Yang sering berkesan Berkesan Dengan gedung Nah kurang lebih Itu Cerita perjalanannya Gedung Ini Dari warga Setitar Warga Asli sini Kelahiran sini Yang ngalamin Dari masa ke masa Gedung Ini berdiri Sudah 30 tahun Abang Natep disini Jadi saksi hidup lah Bagaimana Perjalanan gedung ini Dari mulai Sarang Walet Jadi Beralih fungsi Menjadi kantor-kantor Depnaker Damkar Sampai sekarang Jadi Museum Menarik juga tuh ya Tadi kita melusurin Keberadaannya Banker Atau yang warga sekitar Tau itu Keberadaannya sumur Yang bisa tembus Dari dalam gedung Sampai ke Stasiun Tambor Sekarang saya sudah Ada di gedung Juang 45 Yang sekarang gedung ini Jadi museum Bekasi Nah Saya mau cari tahu nih Pengunjung sekitar ini Yang datang ke areal Gedung Juang 45 ini Itu sebenarnya Mau rekreasi aja Ngadem Apa mau cari informasi Tentang sejarah gedung Juang yang bersejarah ini Kita bakalan cari tahu Saya bakalan muter-muter Nyari beberapa orang Untuk kita cari tahu tuh Tujuannya datang ke gedung Juang Di era sekarang Mereka mau berekreasi Atau mereka mau mencari Informasi tentang Sejarahnya gedung Juang ini Yuk lanjut Lagi kunjungan Ke gedung Juang ya Iya Iya Barang rombongan Apa sendiri aja Barang teman Barang teman Nah Kunjungannya tuh Emang niat dari rumah Rekreasi aja Mau ngadem Apa emang Mau nyari informasi Tentang gedung Juang ini Mau rekreasi aja Ngadem Ngadem Mau rekreasi aja nih Mau ngadem gitu ya Nikmatin suasana Yang kayak gini gitu ya Oke Berarti sejarahnya Tau nggak nih Tentang gedung Juang ini Ini kan gedung bersejarah Kurang tau Kurang tau ya Di Lanjita ya Rekreasinya Terima kasih banyak Lagi kunjungan ya Sama keluarga Sama keluarga Lagi ngajak anak lah Kemain Ngomong warga asli Cikarang Cibitung apa Dari mana Pak Bukan Saya dari luar kota Banten Sudah lama Tapi tinggal disini Sudah lama Kerja disini juga sih Nah kira-kira Kalau ngeliat bangunan Kayak gini Dalam benak Bapak tuh Ngegambarin apa Pak Paling bangunan bersejarah Bangunan bersejarah Tapi Bapak tau Nggak ngomong-ngomong sejarahnya Kurang tau Soalnya bukan warga sini Lanjut lagi Pak Kunjungannya Saya mau nanya-nanya Yang lain lagi Kira-kira Kunjungannya kesini tuh Pada mau nyari sejarahnya Informasinya Apa mau rekreasi Apa mau bagaimana Lanjut Pak Lanjut Pak Makasih Pak Iya saya lagi kunjungan Sama temen-temen Rame-rame rombongan Iya rame-rame rombongan Nah ini kan gedung juang Kan gedung persejarah Nipun nih Sebelum Sekarang udah jadi museum Dulunya nih Sebelum jadi museum Ibu tau nggak nih Gedung pernah jadi Gedung apaan gitu Gedung apa ya Gue nggak tau saya Nggak tau ya Tapi kalau sejarahnya Jaman dulu Jaman Belanda Tau juga Nggak tau Kagak Nah berarti Kesini Cuman buat Apa nih Nyari informasi sejarahnya Cuman buat ngadem Buat ngadem aja Main aja Gak ada Jalan-jalan Jalan-jalan Iya Ntar mak Sekalian Cari tahu informasi Sejarahnya Makasih ya Makasih Pak Nama lu siapa bro Nama gue Reski Lagi main kunjungan Iya Sama siapa Sama temen-temen Biasa Lu kan kunjungan kesini tuh Sebenernya Mau nyari informasi Tentang sejarah Gedung Juang Apa cuman buat wisata doang Cuman buat wisata doang Rekreasi Iya Rekreasi Foto-foto Foto-foto Buat Instagram Buat Instagram Sebahaya lu Nah ngomong lu warga mana Gue warga Bekasi Bang Wisma Jaya Oh Wisma Jaya Jawa amat lu main wari Iya Denger-denger Dari TikTok Dari mana Ini kan Gedung bersejarah nih Iya Nah lu tahu gak nih Selain sejarahnya Dulu nih gedung ini Sebelum jadi museum Tahu gak dulunya Dijadikan apa nih gedung Kalau itu kurang tahu sih bang Kurang tahu Kurang tahu Main apa lagi gimana Lagi main Lagi main Asli Bekasi Mas Asli Bekasi Iya Lu kan sejarah nih Iya Gedung Juang 45 Lu tahu gak dulunya apa Aduh Kalau setahu saya sih Dulunya sih kayaknya Pemadam kebakaran Ini cari pengetahuan Tahun berapa tuh Tentu apa ya Sekitar tahun 2013an lah Pokoknya sebelum-sebelum Bagus kayak gini Sebelum 2024 lah Gitu Keren Pemadam kebakaran Cabe Mantap bro Thank you Halo pak Punten pak Iya Dengan bapak siapa pak Bapak catur Iya lagi main ke Gedung Juang Iya Gedung Juang ini Ini lagi Saya lihat lagi Ngomong anak nih pak Iya Kurang lebih kan ini Gedung Juang bangunan bersejarah pak Nah sebelum jadi museum kayak sekarang Kira-kira bapak tau gak nih pak Gedung ini dulunya tuh Fungsinya apa pak Atau gedung apa gitu Kurang tahu mas ya Kalau dulu sih Sering lewat sini tuh Tahunya Yang paling atas tuh banyak Burung waletnya gitu Sebelum Dibangun Apa Museum digital Kayak sekarang kan Dulu itu Yang paling atas tuh Banyak waletnya gitu Tahun 2014an kali ya Oh 2014 Berarti masih jadi sarang walet ya Bapak warga asli sini pak Enggak Saya pendatang sih mas Berarti emang tujuannya Kurang lebih disini Rekreasi nih pak Rekreasi buat ini Anak-anak aja kan Untuk di dalamnya kan juga Ada museum digital tuh Saya juga Belum paham konsepnya digital Di dalamnya kayak gimana Tapi udah pernah ngunjungin ke dalam? Belum Untuk sementara ini ya Sebatas Sama anak-anak buat rekreasi Rekreasi aja Lihat air mancurnya gitu kan Tapi kebetulan air mancurnya lagi Rusak ini Lagi rusak Iya oke deh pak Kurang lebih kayak gitu Lanjut pak ya Oke Makasih pak Sama-sama Yang mudah-mudahan Kedepannya selain kita Bergerai kreasi kesini Dengan keluarga Bisa tuh Kita gali lagi informasinya Lebih lanjut kan Sejarahnya juga banyak Di dalam nih Udah berupa digital ya bang ya Nah kalian boleh kunjungin aja Di alamat tepatnya Di jalan raya apa ini pak? Jalan Jalan Hasanuddin Jalan Raya Hasanuddin? Iya Masuknya Tambun? Tambun Selatan Masuknya Tambun Selatan Kurang lebih gitu aja cerita Prasangi di channel Prasangi Histori kali ini Kita bakalan balik lagi Di cerita-cerita selanjutnya Yang menarik Yang unik Buat disimak Singkat cerita Saya Prasangi Pamit undur diri Juga Bang Hendra Pamit undur diri Salam tuang rasa Tuang cerita Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton